Sampai berdarahnya kaki kita adalah bagian dari sepeda perjuangan-perjuangan kita untuk seluruh bangsa dan rakyat di Indonesia. Karena apa kawan? Karena sejatinya seorang pemimpin itu harus mesejahterakan rakyatnya. Seorang pemimpin itu harus mesejahterakan yang dipimpinnya. Bukan seperti hari ini. Yang terjadi hari ini adalah kita sebagai rakyat yang terus menangis, yang terus merontak, yang terus menyampaikan keberatan-keberatan kita atas segala kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, atas segala kebijakan-kebijakan presiden dan pemimpin Indonesia. Namun apa kawan? Namun apa yang terjadi? Telinga mereka sudah tui. Mata hati pemimpin kita sudah mati. Suara kita selalu diabaikan oleh mereka. Suara kita tidak didengarkan. Seharusnya, seharusnya, pemimpin kita mendengarkan apa yang menjadi keberatan kami sebagai rakyat miskin Indonesia. Seharusnya, seharusnya, pemimpin kita sebagai pemimpin daripada serikat pekerja, serikat turun yang ada di Jawa Barat dan Baikkan. Juga di KIS, Jawa Barat dan Baikkan. Jawa Barat dan Baikkan. Hari ini melakukan asilongan yang ketiga. Menuju ke istana negara. Dengan tanpa mengendalai lelah. Dengan tetap menyebarkan panci-panci perjuangan kita. Dengan melupakan warna bendera organisasi kita. Mengesampingkan ego di dalam organisasi kita. Dengan tujuan kita tetap sama, kawan. Tujuan kita tetap sama. Cabut undang-undang Omnibus Law. Turunkan harga BBM. Pentingkan pembahasan RUKUHP. Karena poin itu jelas, kawan. Poin itu sangat memberakan kita sebagai rakyat miskin Indonesia. Rakyat menunggu. Kenaikan harga BBM yang terjadi. Yang terjadi adalah kesewenang-wenangan. Yang semena-mena. Yang tidak pernah lagi memperduhkan bagaimana Kelanjutan kesejahteraan rakyat yang ada di Indonesia. Perlawanan terus dilakukan di berbagai filosof negeri. Di sepuluh ibu kota, kabupaten, kota, di seluruh filosof negeri. Yang dilakukan oleh berbagai elemen bangsa Indonesia. Pelajar, mahasiswa, selingat pekerja, ojol, lembaga swadaya masyarakat, juga ormas-ormas lainnya. Dengan menyatakan keberatan terhadap kenaikan BBM. Namun apa yang terjadi, kawan. Apa yang terjadi. Pemerintah kita sudah bebal. Telinga mereka sudah tuli. Hati mereka sudah beratih. Dengan tidak lagi mau mendengarkan segala aspirasi. Namun tetap semangat, kawan. Baik, terima kasih, Pak. Tetap semangat untuk tetap melanjutkan perjuangan kita. Dan percayalah, di setiap langkah kaki kita, yang kita tempung menuju istana negara, yang masih penuhan kilometer di depan sana. Namun sedikit pun tidak akan pernah menjurunkan semangat juang kita. Bahwa kami adalah bagian daripada barisan para pejuang yang masih peduli terhadap negara ini. Yang masih peduli terhadap rakyat yang kecil. Di mana kami keberatan dengan undang-undang cipta kerja. Karena perlu diketahui, kawan. Undang-undang tersebut Bahkan undang-undang cipta kerja sejatinya. Yang ada, undang-undang itu adalah menjadi undang-undang pengangguran kerja. Karena apa, kawan? Karena sejatinya, perusahaan hari ini berlomba. Hari ini berlomba mempehalkan seluruh pekerja. Dari undang-undang sebelumnya, kita bisa mendapatkan dua kali ketentuan upah di setiap tahunnya. Hari ini dipangkas oleh undang-undang cipta kerja. Berapa, kawan? Hanya 0,5! Hanya 0,5 di setiap tahunnya dengan nilai yang maksimal. Jadi bukan tidak mungkin ketika pensananya sanggup 0,3, 0,4, atau 0,2 sekalipun. Tidak salah, kawan. Jadi kita nilai bahwa perusahaan hari ini sudah diberikan keleluasan untuk terus menjolimi pekerjanya. Pemerintah hari ini semakin jolim kepada kita, kawan. Pemerintah hari ini sudah jolim terhadap para pekerja yang ada di Indonesia. Dua tahun Dua tahun kita tidak mengalami kenaikan empat. Tapi Presiden kita sudah menaikan BBM dengan seenaknya. Meskipun pendolakan terjadi di seluruh penjuru negeri. Itu tidak sedikit berubah. dan tidak sedikit pun mengurungkan diatnya untuk melaikan BBM. Maka dari itu kami dari aliansi aksi segitaburu hari ini melakukan aksi lombat menuju istana negara. dengan penuh semangat juang kami kami akan sampaikan bahwa kami menunggu cabut undang-undang embus lautan pasaran terhubungkan terhubungkan harga BBM dan nantikan pembahasan RU KUHP terhubungkan untuk membebaskan rakyat ketika kita berbicara negara kita dirempas negeri kita ini kaya raya bergusur dan lambat dimana kita berbicara negara kita ini adalah sumur dan makmuk tapi rakyatnya hari ini kehausan di tengah lautan kelaparan di lombong padi jadi siapa yang salah kawan siapa yang sudah melakukan kesalahan itu ketika kesejahteraan seharusnya kita dapatkan yang diberikan oleh pemerintah hari ini kesejahteraan itu semakin dipangkas kesejahteraan itu dirampu dan kita dipenjarakan di dalam aturan aturan yang hari ini semakin mempersempit keluasaan demokrasi kita 77 tahun Indonesia sudah merdeka tapi apakah kita sudah merasakan sejatinya kemerdekaan itu kita sebagai buruh hari ini hari ini melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sudah tidak lagi peduli terhadap kita dan kita hari ini adalah menjadi salah satu perwakilan daripada masyarakat yang tidak berani menyampaikan yang tidak berani menyampaikan segala aspirasi ini dan kami juga menjadi wakil daripada para pekerja yang ada di Indonesia yang hari ini tidak bisa bergabung bersama kami dalam aksi long march aliansi aksi segitaburu menuju istana negara tetap semangat kawan tetap semangat jangan pernah kendor jangan pernah kendor bahwa setiap tetes keringat kita setiap cucuran negara dari kaki-kaki kita yang lecet setiap langkah warga kita menuju istana negara ini akan dicatat menjadi sejarah baik di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah bagian daripada para pejuang yang masih pesuli terhadap negara ini kawan kita miris kawan hati kita miris ketika mengingat tragedi panjuruhan kemarin dimana saudara kita ratusan orang lebih meninggal dunia satu jelas pemerintah pusat seharusnya segera kurutam segera mencopot kapolres dan kapolda pada apa kawan ratusan nyawa ini harus menjadi sejarah dan mereka harus dicatat menjadi bagian daripada para pejuang mereka menjadi pahlawan tidak bersalah mereka tapi nyawanya harus silang nyawanya harus silang ketika memberikan dukungan terhadap kawan negara kita hari ini tidak baik-baik saja negara hari ini membutuhkan para pejuang yang bersifis negara hari ini butuh pemuda pemuda yang berani menyampaikan hati-hati negara kita hari ini butuh keberanian dari kita dan kita sudah krisis kepercayaan terhadap pemerintah kita tidak lagi kita rasa bahwa bahwa pemerintah kita peduli terhadap kesejahteraan terhadap kedamaian terhadap kenyamanan rakyat terhadap indonesia terhadap aksi kita pada tanggal 6 Agustus dari gedung sate Bandung menuju DPR RI terhusur dan melampas sudah kita lakukan kawan sudah kita lakukan sebagai bentuk perjuangan dan perlawanan kita terhadap segala kebijakan negara ini kebijakan-kebijakan yang sedikitpun tidak peduli terhadap rakyat miskin indonesia yang kedua kita lakukan dari puncak pas Bogor menuju istana negara tiga hari tiga malam kita lakukan aksi kita dan ini adalah kali ketiga kita melakukan aksi lompat dari serang bantan menuju istana negara dan kita himbaw kepada seluruh masyarakat yang kita lintasi bahwa kami mengundang saudara-saudaraku yang masih peduli terhadap tanah air ini padahal sepuluh Oktober di Jepang istana negara untuk menyampaikan segala aspirasi kita kemudian turunkan harga beber kaya cabut undang-undang ornibus lo untuk hentikan pembahasan RUKUHP dan presiden juta rakyat tersebut pemerintah kita yang membuat aturan perundang-undangan tapi perintah kita sendiri yang selalu melanggar peraturan berundang-undang dan hari ini kita menjadi saksi kita menjadi saksi kita menjadi saksi bahwa walaupun ini menjadi pemilik mereka menjadi pemilik mereka dan keaturan dan jalan-jalan ke bawah darah cuang kaki padamu kami berpaling tapi pastikan bahwa kami tidak akan pernah berhenti Bahwa kami tidak akan pernah menyerah Untuk kita berjuang sampai ke istana negara Meskipun Jujuran keringat kami Akan berganti menjadi jujuran negara Bahwa kami juga sudah siap Kami sudah siap Untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh Sebagai bentuk pertawanan kami terhadap pemerintah Yang hari ini sudah tidak lagi peduli terhadap Rakyatnya yang menyampaikan keberadaan status kebijakan Ketika 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 Dewan Perwakilan Rakyat Hari ini sudah berubah Menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat Dewan Penindas Rakyat Dewan Pembunuh Rakyat Sekolah Seharusnya mereka menjadi jaring pengamat Menjadi filter Menjadi filter kebijakan legislatif Ini akan memberatkan rakyat Ketika kebijakan pemerintah pusat Ini akan menindah semuanya Seharusnya mereka tidak menolakkan undang-undang Semakin Meraja Lela seperti Jambun Seharusnya mereka tidak menolak-undang Seharusnya mereka tidak menolak-undang Seharusnya mereka tidak menolak-undang Selagi menjalankan tukuk hukusi Anda Sebagai pemimpin kami Salah satu kehormatan yang akan kita sambut baik Ketika Anda nyatakan Mudu Karena kami perlu memimpinnya penjuri terhadap Rakyat miskin Indonesia Bahkan penjuri terhadap rakyat kaya Indonesia Bila aku rusak sekolah Pemuda dan ku tak ketika Saya seorang pemimpin Tugas pokoknya adalah Mensejatlahkan yang di pimpinnya Bukan mengabaikan Segala rekomendasi dan aspirasi kami Yang di pimpinnya Membebaskan kaya Suara-suara mahasiswa Suara-suara puru Suara-suara pelajar Suara-suara hormat LSM Ojo Semua diabaikan Awas Semua diabaikan Semua diabaikan Bahwa pemerintah kita Sudah tidak sanggup lagi memimpin kita Bahwa pemerintah kita hari ini Menjadi regim yang terus menggerogoti kesejahteraan rakyat Di sini Ketika berbicara Tempat panggit Tempat panggit Tempat panggit Semudanya Indonesia Adalah penghasil sawit terbesar di seluruh dunia Masuk akal tidak Masuk akal tidak Ketika minyak goreng Bahan bakuna adalah sawit Kita sudah rasakan kemarin Kita sudah rasakan Bagaimana minyak goreng ini sangat mahal dan langka di Indonesia Bagaimana pemerintah kita Mengatur Segala kebijakannya untuk rakyat Indonesia Dan hari ini BBM menaik kurang lebih 30% BBM tersebut sangat boros Sangatlah boros Ketika upah kita tidak naik Selama 2 tahun berturut-turut Karena dikunci Oleh biaya jatuh Turunan daripada undang-undang yang brengsek Undang-undang 11 tahun 2020 Undang-undang Omnibus Undang-undang yang memenjarakan kesejahteraan Bekerja yang ada di Indonesia Hari ini Kita semakin rasakan Semakin tidak ada lagi pedulinya Pemerintah kita terhadap kita Namun kita harus tetap semangat Kita harus tetap semangat Menyampaikan Menjuarkan Kita jangan pernah lelah Kita jangan pernah menyerah Bahwa kami Bahwa kami Adalah bagian dari barisan Para pejuang yang hari ini Masih berkelui terhadap negeri Bahwa kami Sebagai buruh yang hari ini Kembali Baru ke jalan Melakukan wawmas Menuju istana negara Ratusan kilometer akan kita tempuh Langkah demi langkah Kita akan tempuh Sedikit pun Tidak akan pernah mengendalikan semangat itu Hidup buruh Hidup pelajar Hidup mahasiswa Hidup proyek Indonesia Yang melawan dan berjuang Pemerintah kita hari ini Butuh Masyarakat yang masih peduli Yang berani menyampaikan Yang berani mensuarakan dengan lantang Bahwa kami Keberatan atas segala kebijakan-kebijakan pemerintah Yang hari ini Tidak peduli lagi terhadap kesejahteraan kita Hari ini Pemerintah kita Sudah mati mata hatinya Sudah tuli kelingkanya Tidak pernah lagi memendengarkan Suara-suara rakyat kecil Suara-suara kaum tertinggal Suara-suara kaum Suara-suara kaum Termancinalkan Namun ingat kawan Ingatlah Bahwa ini Akan tetap kita lakukan Sampai benar-benar undang-undang Omnibuslo itu dicampur Sampai benar-benar undang-undang Omnibuslo itu 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 Melastirasi kita Contoh Membebaskan Sistem Di negeri ini Semakin menusahkan kita Regulasi Hari ini Semakin mengerakkan ini kami dari aliansi aksi segita burung tidak akan pernah bisa dilihkan oleh terika panas matahari tidak akan pernah bisa dilihkan oleh derasnya hujan bertujung lihat kawan lihat saudara-saudara kita yang mengangkiri di setiap SPBU kawan begitu sulitnya sistem negara kita hari ini sudah harganya mahal moros dan susah kita untuk membelinya mana negara Indonesia yang kaya raya mana negara Indonesia yang sudah 77 tahun berdeka ketika masyarakat masih turun ke jalan ketika mahasiswa masih turun ke jalan ketika pelajar masih turun ke jalan ketika serikat pekerja serikat turun masih turun ke jalan itu berarti negara kita negara Indonesia belum 100% merasakan keberdekaannya sudah sebentar lagi kita akan berganti tahun menjadi tahun 2023 kawan dan disini menjadi misteri padamu kami pun apa-apa kita akan merasakan kenaikan upah seperti tahun-tahun yang sebelum lahirnya undang-undang 11 tahun 2020 karena yang ada hari ini Dewan pemupahan kabupaten Dewan pengupahan kota atau Dewan pengupahan provinsi dan pusat kita hanya menjadi simbolis hanya menjadi patung-patung yang tidak pernah bisa keluar dari regulasi PP3an kebutuhan hidup layak kita hari ini meningkat beraspes itu dipastikan bahwa kita harus di ke 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 dipastikan dipastikan bahwa kami tidak akan berdepan untuk berjuang dan diam di rumah dan mohon perhatian kepada seluruh masyarakat yang melintas dan kami lintasi ini kami aksi dari banteng menuju istana negara adalah untuk berjuang menjadi kepanjangan tangan menjadi penyambung lidah daripada masyarakat yang hari ini tidak menerima kenaikan BBM menjadi wakil daripada pekerja yang hari ini tidak menerima undang-undang Omni Bustol bayangkan kawan bayangkan kalau kita diam bayangkan kalau para pemimpin kita menjadi barisan terdepan itu sekarang tidak lagi mempunyai semangat juang kau dipastikan negara ini akan semakin semena-mena kawan ya Allah ya Tuhan kami sehatkan selalu para pemimpin kami yang berhati mulia dan mempunyai semangat juang yang tinggi yang di setiap hasil umat menjadi barisan paling depan memimpin kami menjadi pemimpin kami menjadi barisan para pejuang Mereka dirampas hanya terhusur dan lapas untuk membebaskan kesejahteraan kita hari ini sudah dipenjara oleh undang-undang Omni Bustol ketika pemerintah kita sudah lagi tidak mengindahkan isi daripada undang-undang dasar seharusnya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan jauh lebih baik daripada undang-undang sebelumnya itu tidak terjadi kawan itu tidak terjadi hari dan kita bisa luar kita bisa rasakan bahwa pembantai yang PHK pemutusan hubungan kerja marak nyawat sosial dialih dayakan hari ini kita harus terjadi di sini negeri kami Jawa Barat Banten BKI adalah menjadi provinsi terdekat dengan istana negara kami dan menjadi wakil mereka saudara-saudara kita di seluruh pelosok negeri ini dari Sabang sampai Merauke mereka hari ini meskipun tidak hadir bersama kami tidak hadir bersama kita dan lihatlah kawan para pemimpin kita yang terus berjalan ini adalah membuktikan bahwa beliau beliau adalah pemimpin-pemimpin kita yang amanah pemimpin kita yang masih peduli terhadap kewajiban kewajibannya banyak di mana mereka mempunyai tanggung jawab untuk mesejahterakan seluruh pekerja dan anggotanya lalu bagaimana dengan mereka yang menyetujui akan terbitnya undang-undang aminuslo itu tetap dicatat kawan menjadi sejarah yang buruk dan menjadi kekecewaan buat kami karena mengatasnamakan kami semuanya demi Allah sedikitpun kami tidak pernah setuju dengan undang-undang aminuslo dengan undang-undang cipta kerja ratusan kali kami turun aksi ke jalan juta rakyat dari undang-undang itu masih menjadi rancangan undang-undang tiga hari ini undang-undang tersebut sedang dalam perbaikan mereka dirampas hanya inkonstitusional bersyarat adalah putusan dari mahkamah konstitusi untuk undang-undang tersebut bukan darah cuang kami tapi nyatanya hari ini kita telah merasakan penindiasan dari orang undang-undang tersebut bagaimana dengan masa depan anak-anak cucu kita ada di Indonesia bagaimana dengan masa depan di Indonesia bagaimana kalau hari ini kita berhenti berjual kalau hari ini kita tidak berhenti berani lagi menyampaikan segala keluh kesan pekerja dan masyarakat miskin Indonesia di sini negeri kami tempat pandita keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu hanya menjadi poin salah satu poin yang ada di dalam bagi seluruh rakyat karena jelas kita tidak rasakan bagi keadilan itu tetap ada untuk kita kita tidak lagi rasakan keadilan itu ada untuk kita makanya kita ada di sini menyusuri setiap langkah berjalan kita menuju ke istana negara dari Banten kita tinggalkan keluarga kita di rumah anak istri kita saudara kita orang tua kita untuk aksi hari ini kita rela berpanas-panas kita rela menahan Allah untuk lebih menegaskan lagi kepada pemerintah kita bahwa kami menolak segala kebijakan kebijakan pemerintah yang hari ini tidak perlu lagi terhadap rakyatnya di sini negeri kami tempat pandita tanpa samudranya kaya rakyat biarkan negeri kita hari ini menjadi saksi biarkan seluruh rakyat perjalanan kita hari ini menjadi cemohan untuk mereka biarkan kau karena Soekarno pun hanya membutuhkan 10 pemuda dan hari ini kita sudah lebih daripada itu kau aliansi aksi sedikaburu ini akan tetap baju aliansi aksi sedikaburu ini akan hancurkan pirali lawan 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 lawan-lawan kita hancurkan tirani kita untungkan regime yang hari ini sudah tidak kesulih lagi terhadap rakyat oligarki hari ini hanya mementingkan kelompok dan golongannya dan tahun ini memasuki tahun politik kawan hati-hati berhati-hatilah kita mengusung para wakil kita yang akan menjadi kepanjangan penyampai aspirasi-aspirasi kita sebagai rakyat karena nyatanya yang kita rasakan hari ini mereka sudah tidak lagi menjadi wakil kita mereka sudah tidak lagi menjadi wakil kita untuk menolak segala kebijakan pemerintah pusat atau Aceh Kudri dan penuh diketahui bahwa mereka hanyalah semangat ketika membahas rancangan anggaran saya dengar langsung saya mendengarkan langsung dari salah satu anggota DPRN pencangan daripada undang-undang cinta kerja mereka tidak baca dan bahas karena daripada 79 undang-undang disatukan dalam undang-undang 11 tahun 2020 mereka dirempas hanya selesai dalam waktu 100 hari dan hari ini lewat pengkhianat sudah mengetop balu mengesahkan undang-undang P3 meloloskan undang-undang 11 tahun 2020 mereka hanya menjadi wakil penindas kita karena Dewan Perwakilan Rakyat hari ini sudah menjadi Dewan Penyianat Rakyat Dewan Pembunuh Rakyat Dewan Penista Rakyat karena perlu diketahui oleh seluruh masyarakat di Indonesia mereka hanya mementingkan kepentingannya kepentingan partainya kepentingan politiknya daripada kami daripada kita sebagai rakyat rakyat kecil yang hari ini menjerit dimana harga berdaya yang sangat tinggi juta rakyat padahal jelas dua tahun kami sebagai buruh tidak mengalami kenaikan upah dua tahun kita aksi dimana-mana tapi tiga satupun kabupaten kota yang bisa naik upah karena apa kawan karena pemerintah sudah mengunci dengan turunan daripada undang-undang biadab undang-undang syarat undang-undang brengsek undang-undang cita kerja yang hari ini ini hanya menjadi undang-undang pengangguran kerja bagaimana bisa pemerintah kita anggap adil hari ini karena yang terjadi hari ini pemerintah kita hanya betul terhadap kaum pemodal kaum asli kami tidak anti investor kami tidak anti kaum pemodal kami tidak anti kaum pemodal baik sudah memasuki waktu juhu